Sementara itu pemirsa puluhan warga mendatangi kantor PLN Kota Depok. Mereka memprotes kenaikan tarif listrik tidak wajar hingga 5 kali lipat. PLN Depok berdalih lonjakan tarif karena tidak adanya pembacaan meter pada masa PSBB periode Maret dan juga April. Kantor PLN Rayon Kota Depok Jawa Barat selasa kemarin terus didatangi warga. Puluhan warga menyuarakan protes karena tagihan listrik mereka membungkak. Padahal pemakaian listrik terhitung normal. Sejublah warga mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak hingga 5 kali lipat. Paling tinggi biasanya berapa Pak? 180 paling tinggi. 180? Sekarang jadi berapa Pak? Sekarang jadi 1 juta lima. Artinya keberatan ya Pak? Ya. Keberatan ya Pak? Ini bengkak kali biayanya. 114. Dari 140 jadi 350. 114. Tapi kan ada biaya adminnya kan? 300. Sementara itu pihak PLN menyebut lonjakan tarif karena tidak adanya pembacaan meter pada masa PSBB periode Maret dan April. Sehingga pada periode ini PLN menerapkan sistem baca mandiri dan hitung rata-rata pemakaian per tiga bulan. PLN itu tidak ada kenaikan tarif listrik itu yang pertama. Kemudian yang kedua PLN juga tidak ada subsidi silam yang berkaitan dengan bantuan pemerintah terkait daya 450 VA ataupun 900 VA yang kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah mendapatkan gratis ataupun diskon 50%. Protes warga Depok ini terjadi sejak tiga hari lalu. Ratusan warga menggeruduk kantor PLN karena merasa tagian listrik mereka tidak wajar selama masa PSBB. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, AINews, melaporkan.